Musik Yayasan Usaha Mulia adalah organisasi nirlaba yang lebih dari 40 tahun YUM telah mengoperasikan proyek-proyek dan telah membantu ribuan orang Indonesia di seluruh negeri tanpa memandang agama, suku bangsa, usia, maupun jenis kelamin YUM telah bekerja di Kalimantan selama beberapa tahun mengimplementasikan proyek-proyek di tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat Pada Juli 2011, YUM diundang untuk menjadi anggota dari Clinton Global Initiative atau CGI Komitmen YUM kepada Clinton Global Initiative adalah mendirikan Technical Training Center atau pusat pelatihan teknis di daerah pedesaan Indonesia Sejak Januari 2013, Yayasan Usaha Mulia mulai mengimplementasikan beberapa program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut Hal ini diikuti dengan dukungan dari Gubernur Kalimantan Tengah pada saat itu Bapak Agusin Teras Narang dan Kepala Pendidikan Bapak Guntur Talajan Bahasa Inggris dan komputer adalah program pertama dari YUM Vocational Training Center atau VTC dan telah diikuti oleh ratusan anak muda serta orang dewasa sejak saat itu Sebagai tambahan, beberapa kelompok ibu-ibu mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus lainnya seperti menjahit, olah pangan, dan salon Dari hasil saya ikut kursus di YUM, sudah bisa bonding, smoting, make up Sekarang saya sudah mendapat penghasilan tambahan tanpa meninggalkan keluarga Untuk melengkapi program-program tersebut, YUM juga menyediakan kursus mencari pekerjaan atau job seeking dan kursus keuangan atau financial training Dua tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dari para peserta sehingga mereka bisa memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang atau bisa membangun usaha kecil yang mendatangkan pendapatan tambahan bagi keluarga Saya bergabung di YUM karena saya ingin menambah keterampilan dalam membuat baju Dengan mempunyai usaha menjahit sendiri, saya juga dapat membantu perekonomian keluarga Komitmen kami kepada masyarakat di Kalimantan Tengah terus berlanjut Dan dalam rangka menyediakan kondisi yang lebih baik untuk proses pembelajaran kepada masyarakat Serta meningkatkan jumlah penerima manfaat di seluruh program VTC YUM dengan senang hati mengumumkan pembukaan fasilitas baru di Jalan Celikriwud KM37 Bukit Batu Kalimantan Tengah bertumbuh dengan cepat Dan sangat penting mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan baru di masa yang akan datang Harapan kami, dengan mengembangkan vocational training center, YUM dapat memberikan kontribusi terhadap usaha tersebut Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada YUM Sentral Kalimantan Karena Anda akan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kita Seperti mendengarkan musik, cantik bersama, menonton film, sangat menarik Kami berharap YUM Kalimantan bisa tinggal di Sentral Kalimantan selama-lamanya Untuk pelajar lain dapat memperbaiki kemampuan bahasa Inggris seperti kami Terima kasih banyak untuk menonton dan Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!